Intro Itu pun saya kemarin pernah mau dipindah, tapi saya tolak. Oh kenapa? Ya karena itu, saya karena udah petah disini. Udah sesuai dengan hati saya. Intro Kalau masalah tilang, yang namanya orang di tilang itu tidak mungkin seneng. Pasti ngegerumbal di hatinya. Nah sistem saya itu ada yang dikasih pengarahan, terus dikasih pembinaan. Bagaimana caranya supaya dia itu benar-benar atau istilahnya mentaati peraturan lalu lintas. Orang yang gak pake helm. Oh dia Pak. Orang motor ya ditegur aja. Pendekatannya seperti orang tua ke anak. Gak pake helm. Dia bilang, Pak, aduh saya minta maaf, saya cuma pake kerudung. Buru-buru. Ya, enggak. Ya bikin kapok. Jadi gak langsung dihukum. Menurut aku, Pak AC itu menginspirasi beda dari yang lain gitu ya. Biasanya kan polisi-polisi lain kalau misalnya hujan, panas, pasti duduk atau ngopi gitu ya. Tapi kalau Pak AC meskipun hujan, pake jas hujan, bela-belain, diseberangin. Satu ketika beliau, tahun kemarin berarti ya, dia akan ditugaskan ke Cianjur, tapi beliau bertahan untuk tugas di pos polisi 55 Cipanas. Nah, kami warga Cipanas meminta tanda tangan warga untuk menyupot Pak AC untuk tetap bertugas di pos 55 Cipanas aja. Selain dikenal karena menegur pelanggar dengan cara halus, AC hampir setiap hari ada di lokasi yang sama karena jarang libur. Tidak ada, Pak. Karena udah biasa. Udah biasa. Dari dulu juga saya belum pernah. Jangankan sama orang tua, sama anak istri pun saya belum pernah yang namanya mau lebaran. Masalah ketanah itu jelas, tapi kan itu menyangkut materi, Pak. Itu kan menyangkut materi yang ya bukan sedikit lah gitu. Kalau masalah perangkat ketanah fisik ya, mau si Pak. Siapa orangnya yang gak mau kan? Mau itu jelas. Karena banyak kenangan unik yang dimiliki warga Cipanas, mereka pun berencana memberikan hadiah istimewa untuk polisi idola tersebut. Berikan apresiasi itu berupa umroh. Tapi kita juga mungkin menunggu aliran donasi sejauh mana, sebesar apa gitu. Assalamualaikum. Dapat, kita akan ngubungin. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. Mari. Komit dulu. Net memfasilitasi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Setelah menghubungi sejumlah agen travel umroh, Net pun berhasil menggandeng Kasturindo. Dan kejutan pun disusun, dibalut dalam acara Ngabuburit. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kalau ada kegiatan, tunggu sekarang ya. Siap, siap dan siap dan. Kami mohon maaf kepada Pak Hase, karena selama ini emang kita merencanakan tagar dengan umroh untuk Pak Hase. Ya mungkin dengan segala ketepatasan kami, ya kami hanya bisa mengunjukkan apa yang kami tagarkan, yang kami kewokan. Dan dana yang terkumpul mungkin adalah... Dana yang terkumpul dari warga Cibaraz adalah... Jangan, Pak. Jangan tinggi-tinggi. Jangan tinggi. 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 ...dedikasi Pak Hasek yang bergerak hampir 29 tahun. Betul, Pak. Kepolisian Indonesia dengan nilai cinta kepada Allah. Pak Hasek sampai hari ini, saya dengar diri dalam kehidupan yang sederhana. Dan di pengunjung nanti ke Masa Pak Hasek, hari ini kita Allah tunjukkan. Dan kami dari salah satu pengusaha umroh haji Indonesia yang ada di Jakarta. Dan diberikan penghargaan supaya beliau bisa ke Tanah Suci Mekanan Madinah. Dan tentunya tidak akan lengkap seorang patriot, seorang pejuang kota Cipanas yang sendiri. Akan kita berikan satu pasang dengan istri beliau. Seorang ibu yang kelahan. Memang lupa Pak Hasek. Pak Hasek tinggal pilih apapun berangkat. Bahagia dan terharu, karena apa yang saya cita-citakan atau inginkan ternyata tercapai untuk berangkat ke Arab Saudi bersama istri saya. Tidak menyaka sama sekali, tidak ada mimpi apa-apa saya. Dan ternyata, ya Alhamdulillah, ini mungkin sudah rejeki saya dan istri saya. Sebagai tanggung jawab kami untuk berbagi, inilah sebagai aktualitas kami untuk membagikan umroh gratis kepada sepasang suami istri ini. Untuk pergi umroh ke Tanah Suci, Kota Mekanan, Kota Madinah. Terima kasih. Terima kasih.